Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke bagaimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kisah lawak cinamu alaf Dengan imam terlupa surah Ustaz Samsyul Debat Oke guys langsung saja kita play videonya Let's go Betul-betul Jangan main ikut-ikut saja Mula-mula nak belajar betul ikut Ikut-ikut Tapi kena belajar Mengaji kena belajar Solat kena belajar Hukum kena belajar Saya pun belajar lagi Bukan kata dah pandai Semua mana tak tahu belajar Itu sebab kalau saya pergi dengar kuliah-kuliah Dekat Sereman kan Saya kena suruh-suruh belakang Menyuruk belakang-belakang tiang Kadang-kadang penciaman itu tak boleh nampak Saya ke belakang Dia nampak Oh ada Samsyul Debat rupanya Jadi Patut dia Cereman dah lain Mula-mula sana kan Betul Jadi saya kena menyeruk ke belakang Dengar betul Kena pergi tuntut yang lalu Semayang tu Kadang Benda basic je Kata habis pun Main salah Allah Ada yang angkat tu Tarik belakang tu Bawa ke depan tu Baru sampai Ada Apa hal Laksari dia kata habis Allah Utau lupa lah Tarik belakang balik semula Allah tarik belakang balik Ada yang ke atas macam ni Ada yang Kau ibu jari tu Kena-kena Kena-kena dengan cupang-kena Baru sah Dia pula cakap Allah Kena-kena tu Kawan tu kan seperang Cuping dah takde Cera Contoh kan Kadang-kadang Kena belajar Kena belajar Lepas tu Bacaan Bismillahirrah Bismillah Alhamdulillah Suka-suka dia je Baca Belajar Betul Yang paling popular sekali Tengok lepas tu Amin Tak kira tu Belumbo Siapa paling panjang Sali Apa panjang Semua ada Tajwid tu Betul Bila angkat takbir Semua ada Tajwid Allahu Akbar Cukup Tak kira panjang Dia belajar Ustaz tu Waktuku Allah tu Dalam tu letak hati Sahaja ku Salat maghrib Tiga rakat Panjang sangat Dia gagap pula Dalam hati pun gagap Sasa-sasa saja Dalam hati pun gagap Tengkani Allah Betul Allah Betul Sampai ngacau orang lain Allah 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 Betul lah Betul lah Ini was-was kayak gini guys Mengganggu tak Ganggu Ganggu betul Satu lagi yang nak jadi imam Kan kadang-kadang Bukan sinilah Tempat lain saya tengok Lama sangat Dia nak cari khusyuk dia Orang belakang ni Bilalah bulan Tapi kalau mana Yang imam-imam Yang muda-muda tu Bawa ke tengah Itu jadi isu tu Dekat tempat saya dulu Yang saya semayang tu ada Bila bawakan bulan puasa Kita bawa Budak-budak tafiz Jadi imam Betul Betul Ada yang sebut tu Ilmu tak ada Jangan cakap Dia boleh cakap tu Bagi budak-budak tafiz Koranglah pahala kita Semayang ma'ah tu Dia kata Budak tu belum kahwin Ilah Payah betul Pahala kita sama je Betul Yang risau Budak tu je Sebab dia belum kahwin Tapi dia jadi imam Tak ada salah Tak efek kita pun Betul lah Budak tu bagus Bacaan dia Kamu baca berpanjang Habis dia baca Bukan macam kita Baca Ada kadang imam Ada kak Imam yang huzuruzul Gigi tak apa-apa ada Bacaan pun dah Dah tak apa-apa jelas Betul Betul Allah Wahakbar Kita kat belakang Wah parah Parah Teru Kena belajar Kalau tak ada ilmu Tak ada ilmu Lepas tu dah tak ada ilmu Nak duduk belakang imam Betul Belakang imam harus Banyak pahala ni Betul Sah pertama tu Banyak pahala dia betul Tapi duduk belakang imam Bukan sebarang orang Betul Buatnya imam tu terlupa Malam tu Ter Senyap Senyap Al-Aziz Al-Aziz Sudah imam dah kuat Al-Aziz Dia suruh belakang Tolong Yang orang belakang tu Cik ni Tolong lah Tolong lah Tolong lah Yang dia pula Tapi tolong tu Semua suruh baca Banyak tu Susah nak tengok imam terlupa Kalau baca tiga kul Tapi kalau kurang kadang-kadang Terlupa Betul Ataupun imam tengah semayang Tiba-tiba Hadir Angin yang tidak diundang Terkentut Macam tu Imam mafarakah Yang belakang Kena ganti Betul Kena ganti Takkan yang belakang tu Oh batal Imam meletak-batal Dia ulat beritahu orang Apalah Macam tu Tak ada ilmu Macam kisah mu'alab tu Ada mu'alab Dekat Dekat Sermat Itu kisah tu Arwah Abah Saya sendiri cerita kat saya Dia mu'alab je dah biasa Lepas sah Dia celupkan pisang Masuk dalam tepung tu Kemudian dia masuk Dalam kuali Tunggu maghrib Dia celup dengan tepung Celup 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 Pisang ni celup Celup Lepas tu Azan maghrib Allah Allahu Agmar Dia akan lepaskan masuk Pisang dengan tepung tu Masuk kat dalam Kuali Dia akan tinggalkan Masuk semayang Ikut imam Timing memang cantik Imam bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dia akan bangun Pergi kat kuali Tinggal nak angkat Dan kuang pisang Apa malam tu Imam tu Kaya Bismillahirrahmanirrahim Kulia Ayuhal kafirun Okay Faham 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 Yang mu'alab kat belakang Hangus lah Hangus lah ni Dia tak ada ilmu Kalau ada ilmu dia kan kata apa? Kalau ada ilmu Subhanallah Tak dapat je tak? Pandailah imam tuan mi kan? Dia tak ada ilmu Dia punya geram Itu wali adin taramari kau Lakum dinukum wali adin Memanglah imam dapat tapi batal semayang dia tadi Dia cakap Itu wali adin taramari kau dia kanya Itu sebab kena belajar Kena belajar dengan ilmu Tak tahu mengaji, belajar mengaji Jangan main-main budak sekarang lahir anak pun Tak tahu buat apa Nurse yang India tuan tak begitu Azan lah Qiblat sini Yang India tuan pegang anak Menghadap muka macam di kot hospital Tidak ada? Allah 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 Pandailah masuk tingkat kanan tingkat kiri Ada yang nak perempuan komat tu pegang kaki Ada? Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu namanya komat kaki Yang seorang tu siap menangis Nurse yang Cina tu siap cakap Hai apa pasal lah Apa pasal lah Yang kawan-kawan dia cakap Agaknya anak sulung agaknya Nurse-nurse ni tak jadi kerja Semua tinjau lah Kesiannya Kenapa kau tak nak lagi dah terlibat Cik dia kena tu Imam pun cakap Elok lah kau dah balik kampung ni Kebetulan bilal tak sihat Besok kamu azan ya Okey Kenapa lah gua pulak Orang dia bahasa diri dia gua Apa lah gua pulak Ramai lagi orang lain Gua pulak kena Kau ni Allah dah bagi suara sesedap azan Okey Yelah yelah Tapi atuk kena tolong Dia cakap dengan tu imam tu Tuk kena tolong saya Tolong apa Tolong lah buat lirik dia Buat lirik Maksudnya dia tak lancar Apa hal lah buat lirik Kau tak tahu ke Lupa Yelah Besok aku buat lirik tu Lepas tu pagi Pukul 3 pagi Dia dah pergi Dekat mikrofon tu Pung Dia buat puman Tam Jangan lupa Datang Ramai-ramai Saya akan azan Gila betul Bapak rumah Orang kampung tak tidur Pukul 5 Orang surau Masjid pun sampai lah Azan lah cepat Nanti dulu Lirik gua belum sampai Dia tunggu imam bawa lirik Imam pun sampai Azan lah Lirik mana lirik Dia pun pagi Ha ambil Alamak Jawilah pulak Belakang tu ada lah Rumi Ha ada Semua dengar Siapa tau semua dengar Macam nak menyanyi Dia pun baca Sebiji apa imam tulis Okay Allah barallahu akbar Dua kali Dua kali pun baca Dia lulus Dua kali Imam nak tepukai Adumaz Yang hujung Allah barallahu akbar Yang ini satu kali saja La ilaha illallah Pun satu kali Para Allah barallahu akbar Sebab ilmu tak ada Ingat eh Nombor satu Mesti dengan ilmu Betul Okay guys Sudah selesai videonya So memang kocak parah Teruk sangat lah Ustaz ni Buat saya ni Aduh Tak faham lah Gelak Okay guys Dan pesan yang terpenting Dekat sini adalah Setiap pekerjaan Apa yang kita kerjakan Kena ada ilmu Guys Kalau tak ada ilmu Kena belajar Di dalam hadir disebutkan Mencari ilmu itu Wajib hukumnya Bagi setiap Muslim laki-laki Dan Muslim perempuan Maka di barat itu Kena belajar ilmu Setiap apapun Yang kita nak lakukan Kita kena tahu ilmunya Terlebih dahulu Terutama ilmu dalam Solat Itu yang basic sajalah Sebab solat itu Adalah tiang agama Jadi kalau solat kita Betul Solat kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka insyaAllah Semua amalan kita Semua pekerjaan kita InsyaAllah diterima juga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab nanti Dia yaumul khisab Yang pertama dihitung Yang pertama Diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah solat kita Ok guys Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih juga Buat kawan-kawan yang sudah Senantiasa request Dekat Instagram Ataupun dekat kolom komentar Dan saya meminu Untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala